Halo sahabat Loto, balik lagi di channel YouTube Photo Project bersama saya Aldi Hari ini kita bakal nge-scan salah satu mobil yang menjadi penantang di mobil kelas LMPV Kira-kira apa? Ya itu dia Hyundai Stargazer Nah kita bakal nge-scan Hyundai Stargazer yang menjadi penantang di mobil Xenia, Avanza maupun Xpander Nah di bagian depannya udah diputih-putihin berarti udah di-scan nih sahabat Loto Ayo kita tanya ke Mas Yugi kira-kira Auto Project bikin aksesoris apa aja sih buat Stargazer Mas Yugi, Mas Yugi Mas saya mau nanya nih Mas Kira-kira Auto Project bakal bikin aksesoris apa aja sih buat Hyundai Stargazer? Kalau untuk Hyundai Stargazer tuh kemungkinan kita akan bikin sampai 20 item lebih 20 item lebih? Wow Nggak bisa nih Oh emang nggak ada apa-apa Oh kalau bagian lampu ini gimana nih Mas Yugi? Kita bakal bikin sesuatu nggak? Nah kalau bagian lampu ini kita akan kasih list Kemungkinan akan kasih list di sekitar sini Gitu 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 kita lebih oke nah kita lihat ke bagian bawah nih sahabatoto bagian bawah juga sudah diputuk-putuk, kira-kira kita bakal bikin apa nih Mas Yuki? nah kalau bagian bawahnya, kita dari depan dulu ya kita di depan tuh pasti ya, kita akan bikin mark guard mark guard itu kan yang buat melindungi dari kipretan air tuh dari KPK XL juga ya? iya betul udah pasti ya sahabatoto, proyek pasti bikin mark guard nah tinggal kesininya, kita kemungkinan nih akan masukin side skirt-nya side skirt? oh iya tambahan bodinya kelihatan lebih cakep oh iya pasti dong, bagian bawahnya tuh kayak ada sesuatu gitu, ada kerennya upper door handle sudah, cover mirror sudah, door visor atau talang air juga sudah side skirt, mood guard juga sudah sama kita nanti juga kemungkinan masukin nih list window-nya oh window liner kemungkinan jadi kita kasih warna karbon, lime atau matte-nya juga oh tunggu aja sahabatoto, kita juga bakal bikin window liner untuk Hyundai Stargazer nah kalau di bagian belakang kira-kira kita bikin apa nih Mas Yuki? kita lihat ke belakang nah sebelum kita ke belakang, katanya Mas Yuki mau kasih tau sesuatu nih kasih tau lo Mas? nah kita akan buat cover tank bagian ini oh tank cover yang kayak SRV ya? yang kayak SRV oh iya 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 keren sih Mas, jadi biar senada sama outdoor door handle-nya nanti ya? iya, jadi kalau misalkan outdoor door handle-nya pakai karbon, ini kita kasih kan wah iya iya, wah lebih senada keren ya ayo kita langsung lihat ke belakang yuk Mas? boleh, ayo kita ke belakang nah, bagian belakang ini nih, kita akan scan bagian atas oh saya tau nih, spoiler pasti ya? wah spoiler oh bakal keren sih kalau ada spoiler juga terus nya, kita juga akan scan bagian memper bawah memper bawah juga? oh sama seperti yang depan? iya, kita jadi akan jualnya kemungkinan satu set dengan yang depan jual satu set sama bagian depan, oh jadi biar matching ya depan belakang biar sama ya? iya, itu kita langsung lihat interiornya kali ya yang di belakang iya boleh, boleh, boleh iya 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 apa nih nih Mas Yogi, kita mau bikin apa nih? nah, untuk bagian interior yang belakang ini pertama, kita akan buat nih bagian rear door seal-nya oh rear door seal yang stainless kaya HRV ya? betul, karena kita akan buatnya kaya HRV ini karena emang wajib banget nih sahabat otok kalau rear door seal stainless itu kalau kita angkat barang jadi dia menopangnya langsung kenanya yang rear door seal-nya iya, aman, jadi plastiknya itu gak gampang baret gampang baret, oh iya biar kaya baru juga kan ya Mas Yogi nah setelah itu apa nih Mas Yogi? nah nih buat bagian dalam ini, kita akan ada, ini kan ada space kosong nih iya kita akan buat kurang organizer-nya wah kurang organizer, bener-bener ya terorganizer kan bener terorganizer sekali kan barang-barang belakangnya setelah itu apa nih Mas Yogi? bagian belakang? kalau untuk bagian belakang sih, udah 2 itemnya mungkin nanti kita ke bagian depannya oh bagian depan yang interior ya? ayo kita lihat nah, kita berurusan dari belakang interior ya? sekarang kita ada di interior depan nah Mas Yogi, kita mau pasang apa nih di interior depan? nah, untuk interior depannya itu ada lumayan banyak nih yang pertama nih, kita akan buat aksesoris di bagian sini nih bagian sini? ya, kita akan pasang apa itu? kompartemen buat penyimpanan barang oh iya iya, tempatnya udah mendukung banget ya? ya, kalau cuma taruh di sini aja kan kemungkinan bisa jatuh nih oh iya nanti kita bisa taruh kompartemen yang biar gak jatuh wah jadinya kita makin banyak tempat buat naruh-naruh barang ya? ya, taruh, uang parkir gitu-gitu ya nah, terus yang lanjutnya kita juga akan bikin cover panel AC-nya oh, cover panel AC-nya di sini ya? iya, ini kan warnanya kurang iya, yang perlu ditambahin gitu? iya, harus ditambahin kalau gak karbon, glossy, sama wood-nya sama wood, iya kita kan biasanya pakai itu warnanya iya sih, tapi kalau misalnya disini doang kayak yang lain gak ada, kayak kurang gitu Mas Yogi nah, itu biasanya kita barengin sama nanti panel shifter-nya ada juga oh, panel shifter-nya juga ada panel shifter-nya juga ada terus panel armrest oh, panel armrest yang di samping ya? iya, panel armrest yang di samping terus sama nanti kita ada cover AC-nya juga nih oh, cover AC-nya juga nih bagian depan sama bagian belakang nah, kalau untuk pilihan warnanya gimana itu? apa sama semua? kalau untuk pilihan warnanya sama semua kita tadi ada karbon, glossy, sama wood-nya sama wood juga oh, jadi ada semua ya, jadi serasi wah, seru-seru kalau ngeliat jadi lebih enak gitu serasi semua warnanya biar kayak BRV-nya sama SRV ya? biar internet kita tuh kayak gak gini-gini aja gitu jadi kayak memang bervariasi karbon, wood, sama sama glossy juga sama glossy juga nah, terus apa lagi nih? selamat lupa nih panel steering-nya juga nanti kita akan ada cover-nya juga oh, panel steering-nya juga ada cover oh, jadi bener-bener pas banget ya? jatuh semuanya kalau mau dibikin warna karbon semua bisa glossy semua juga bisa itu balik lagi ke selera masing-masing seleranya masing-masing nah ini kayak kosong gitu kita belum nambah apa di sini nih? nah nih, ini tuh juga lumayan penting nanti ini kita akan bikin console box oh, console box yang kayak BRIO yang kayak BRIO sama Expander ya iya jadi kan biasanya kan kalau naik mobil tuh suka enak macet tuh kan suka psik yang kita pengen gantai ya iya sini kayak ada yang kosong gitu ya emang perlu banget ya perlu banget itu sebenernya ada console box di sini jadi nanti kita kemungkinan akan bikin console box nya tapi console box nya juga udah presisi udah pasti dong enggak akan mengganggu rentangannya terus enggak akan mengganggu tempat menu-nya juga kita udah bener-bener scan sesuai nanti Bener-bener diperhatikan sekali ya Sobat Oto Nah abis itu apalagi nih Mas Yugi? Untuk aksesorisnya paling kita akan ada lagi itu kayak dorsilplatte ya Oh dorsilplatte, udah pasti wajib nggak sih Mas Yugi? Harus sih kayaknya Dorsilplatte itu kan fungsinya lumayan krusial ya Sering lecet tuh, apalagi kalau sering anak kecil naik Itu kan sayang tuh kalau sampai baret kita kasih dorsilplatte Dan ada juga dorsilplatte withlame juga ya Ya, akan ada withlame sama lowlame ya pasti Jadi nggak hanya melindungi tapi juga memperkeran ya Ya, betul Nah disini saya lihat USB-nya cuma satu ya, start user ya Nah iya, ini sih kemungkinan masih rencana ya Jadi kita kayaknya akan taruh wireless charger Wah bagus banget ya, apalagi kan zaman sekarang Kape udah wireless charger semua kan Nah makanya kemungkinan kita akan buat wireless charger disini Wah pasti banyak banget yang pengen nih buat wireless charger-nya Terus kira-kira apa lagi nih Mas Yugi? Nah Mas Yugi, ini kan kalau saya beli mobil pasti pertama kali yang saya ganti itu karpet Untuk Hyundai Stargazer ini udah ada max matte-nya belum? Nah untuk karpetnya Stargazer kita udah ada Oh udah ada soalnya belum? Jadi udah bisa dibeli sekarang Oh udah? Udah ada? Udah ready? Udah ready? Wah udah ready bisa juga dipesan Jadi nyicil dulu nih untuk nunggu aksesoris atau project lainnya bisa beli dulu max matte-nya gitu Sayang kan ya kalau misalnya mobil baru nih masih mulus nih masih belum kotor Kalau nggak ada karpetnya kan sayang banget ya Ya nggak melindungi banget nggak sih? Betul Karena emang kita full karpet yang bener-bener menyeluruh menutupi permukaan mobil kan? Ya Jadi makanan semua aman jatuhnya ke karpet sih Bener-bener max matte emang pilihan yang tepat ya Nah udah segitu aja ya Mas Yugi Nah makanya kalau misalnya nanti ada update kita langsung bakal bikin videonya di YouTube kita Makanya jangan lupa subscribe, komen, dan like di YouTube Auto Project Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Oke segitu aja Auto Project Bikin mobil auto keren Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax